Pemirsa pemangkasan aturan juga dilakukan di Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Jayakumolo mencabut 52 peraturan menteri untuk memangkas birokrasi yang terlalu panjang. Ini juga dilakukan untuk menghapus faktor penghambat investasi. Di antaranya adalah aturan di bidang komunikasi, pelatihan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, jangan sampai investasi terhambat dari perizinan. Kami mengaudit ada 52 ya, itu yang birokrasnya sangat panjang. Terkait perizinan, terkait berkaitan dengan masalah pemerintahan, kepegawaian, ngurus. Kemudian masalah kepampung perajaan, perencanaan, itu lama. Ini kita pangkas lah. Tidak harus pusat tapi bisa langsung ke daerah. Termasuk izin riset dan sebagainya langsung ke daerah. Kita ingin mempermudah. Jadi yang kemarin sudah ada 1.600 permendageri kita pangkas. Kemudian 1.500 perda-perda. Nah sekarang kami tidak punya kewenangan untuk perda. Ya di internal kami saya korek-korek. Sudah ada 88, ini baru dari ini sudah clear 52. Ya kembali kita lanjutkan Pak Kurtubi, ini barusan Menteri Dalam Negeri mencabut 52 peraturan menteri. Nah lalu bagaimana cara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini agar peraturannya bisa sinkron dan implementasinya bisa dilakukan di tingkat daerah begitu Pak? Ini memang perlu kita telah jadi pencabutan permen-permen yang sudah diumumkan ini agar efektif ya. Perlu dilihat permen ini terkait dengan investasi bidang apa? Ya permen ini terkait enggak dengan investasi di departemen yang lain. Kalau enggak terkait dampaknya apa terhadap kenaikan investasi. Oleh karena itu perlu sinkronis, apa namanya koordinasi ini. Koordinasi oleh mengkuperekonomian atau mengkusi apalah. Mengkoordinir agar efektif penghapusan permen ataupun birokrasi ini. Sehingga keinginan kita bersama untuk meningkatkan investasi itu bisa efektif ya. Tercapai begitu. Kalau sekedar cabut-cabut sekian puluh sekian puluh. Kita lihat dulu ya. Apakah pencabutan ini dampak positifnya ke mana? Ke investasi mana? Tapi kalau kita melihat ini kan dari kebijakan ekonomi jilid pertama di tahun 2015 itu kan sudah ada rencana deregulasi. Nah ini baru sekarang bisa dikurang-dikurangi begitu kan dilakukan deregulasi. Apa sih sebenarnya kendala selama dua tahun ini sehingga baru sekarang dilakukan deregulasinya? Ya mungkin disadarinya baru sekarang setelah fakta-fakta makronya menunjukkan investasi kita ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ekspor tidak seperti yang kita harapkan ya. Padahal ini kan pekerjaan bertahun-tahun sebelumnya. Dampak dari yang tahun-tahun sebelumnya bahkan belasan tahun sebelumnya. Nah memang ini tidak mudah. Terus terang saja untuk bisa ujuk-ujuk langsung investasi akan meningkat seketika. Tidak bisa ini. Harus sekali lagi kita lihat penyebab turunnya investasi di sektor terentu itu apa? Ya penyebabnya apa? Apakah karena betul karena perizinan? Apakah karena sulitnya transaksi jual-beli antara produsen listrik dengan pihak PLN? Baik, baik. Ya banyak penyebab ini sehingga harus ada koordinasi. Sehingga efektif lah kebijakan pemerintah saat sekarang ini. Kita tanya ke Pak Marpaung yang juga selaku pelaku usaha ini Pak. Apa sebenarnya selain izin atau peraturan yang ada yang menjadi penghambat? Apa lagi kira-kira yang menjadi penghambat para pelaku untuk berinvestasi? Ya saya kira kalau karena kebetulan kita di sumber daya alam, barang yang kita mau eksploitasi untuk menjadi bahan dagang itu kan ada di bawah tanah. Baik migas, baik minerba gitu. Nah kita harus pergi dulu ngecek itu. Dan biaya eksplorasi, setahu saya pernah saya mengikuti satu perusahaan, biaya eksplorasi mulai pemetaan awal sampai dia mendapatkan FS, bankable FS yang bisa dibawa ke bank, itu bisa sampai 110 juta dolar. 110 juta dolar? 110 juta dolar. Jadi masalah biaya di awal ini yang... Itu yang investor keluarkan, kalau mereka minta jangan ada lagi dong tolong biaya-biaya lain yang dikenakan ke saya, yang tidak relevan langsung terhadap penemuan discovery daripada mineral itu. Dan yang kemudian nanti investor saya report. Itu biayanya kemana saja Pak? Biaya dari investor itu kemana saja? Siapa yang meminta biaya sampai itu dengan 100 juta dolar? Bukan, itu biaya memang yang memang biaya real yang dikeluarkan. Itu kan belum tambang, baru buku. Visibility study bankable yang sudah standar bank lah gitu kan. Memang dibiarkan. Nah yang saya gembarkan, begitu besar biaya itu. Nah kalau bisa jangan dong, karena itu juga masih risk kan. Was nggak jalan tambangnya, karena ada hambatan dari sini, hambatan dari sana, saya sudah habis uangnya 110 juta dolar. Oke, terkait dengan peraturan dari kementerian. Kira-kira yang dicabut, kira-kira menurut Anda yang Anda alami di daerah ini, apa sebenarnya yang menjadi kendala? Yang belum sinkron dengan peraturan peminta pusat? Ya, kawan-kawan di daerah ini terus terang aja kan. Masih banyak yang berusaha untuk ya suruh lapor ke dialah gitu kan. Ada perda-perdanya yang mereka terbitkan, supaya harus ada izin dari mereka, izin dari itu. Sampai sekarang kalau nggak salah, setelah kita tarik kewenangan mengenai pertambangan Minerba ke Gubernur, mengenai lingkungan nyangkut di apa? Nyangkut di Bupati. Ini dua-dua bisa nggak jadi nih. Hmm gitu. Ya, Bupati nggak kita hadapi, izin lingkungan kita nggak keluar. Nah, ini nggak akan jadi tambangnya. Nah, seperti itu. Jadi, masalah apa namanya, tidak sinkronnya antara pemerintah pusat, peraturan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu, kadang-kadang di tingkat bawahnya ini menjadi kendala, Pak ya? Di tingkat bawahnya. Tapi juga di tingkat undang-undangnya sendiri juga. Ya kan, undang-undangnya sendiri. Ini sudah dinaikkan ke Gubernur, ini masih di Bupati. Gitu kan? Oke. Sementara objek kita ada di daerahnya Bupati. Oke, terakhir, Pak Merpaung, salah satu peraturan yang dicabut oleh Kementerian ASDM adalah keterlibatan tenaga kerja asing. Nah, ini apakah Anda melihatnya nanti akan lebih banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia? Karena kabarnya juga ada perjanjian dengan pihak seperti Tiongkok, begitu, ketika mereka ingin berinvestasi, mereka akan membawa tenaga kerjanya sendiri ke Indonesia, begitu. Anda melihatnya seperti apa? Baik, jadi saya begini saja. Waktu Indonesia pernah buka tambang di Vietnam, mandor pun kita bawa dari Indonesia. Alasannya, ah Vietnam nggak bisa kerja, Vietnam nggak bisa kerja. Gitu kan? Saya pikir kalau itu selama konstruksi, boleh saja. Artinya, tenaga kerja kita belum bisa... Bukan, mereka tidak akan mungkin bawa sebanyak-banyaknya, pasti ada batasnya, karena itu kos. Ini kan semua ekonomi ini kan? Cuman, ada kesinkronan perintah, ada kesinkronan tari ini, sehingga mereka yang satu bahasa yang sudah kerja, gitu, itu di... Nah, kemudian depnaker tentu akan dibatasi. Tidak mungkin lah, tukang las, tukang ini, kalau misalnya general, gitu. Baik, tetap ada batasannya. Baik, Pak Kurtubi, terakhir ini closing statement dari Anda. Bagaimana terkait dengan peraturan kementerian yang memang sudah dicabut selama 32 dan next akan dicabut lagi, ada beberapa lagi Pak? Ya, tentu kita mengharapkan ya, dengan gebrakan, penyederhanaan, bahkan pencabutan permen-permen begitu banyak, ada dampak positif terhadap kenaikan investasi, tapi ini tidak cukup. Tidak cukup, ya? Ya, tidak cukup, karena terhambatnya investasi di suatu sektor itu terkait dengan peraturan dan kebijakan di sektor yang lain, satu. Kedua, terhambatnya investasi di sektor tertentu ini bukan disebabkan karena permennya, karena regulasi yang lebih tinggi. Entah itu PP ataupun undang-undang. Baik, baik. Ya, biar sekian permen dicabut, kalau undang-undangnya seperti itu ya sulit. Oke, baik. Kita doakan mudah-mudahan undang-undang MIGAS yang baru ini bisa segera dimunculkan begitu banyak. Terima kasih Pak Kurtupi dan juga Pak Marpaung sudah hadir di Hot Ekonomi. Terima kasih, Pak Mirsa. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi adbrita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Andralus Manam, wakil Yuki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.